Nah kalau ini ada Happy Salma, Happy Salma katanya kan putri tercintanya sudah menginjak usia 16 bulan Lucu, bahagia pastinya, terus juga apa ya selalu melihat perkembangan anaknya Tapi katanya udah gak sabar untuk menambah adik buat adik tercinta, untuk anak tercinta Kira-kira langsung geber sekarang atau berapa bulan? Mungkin kita tanya langsung ini dia, Happy Salma Kebahagiaan Happy Salma dan suami Cokorda Bagus Dewisan Tanda Kertiasa Semakin lengkap sejak kehadiran buah cinta mereka, Cokorda Serikinan dari Kertiasa Di usia sang putri yang kini baru menginjak 16 bulan, memang semakin memperlihatkan pola mengemaskan dan lucunya Maka tak heran bila Happy bengaku selalu membawa sang putri kemanapun pergi Tanpa terkecuali saat bekerja lantaran tak ingin melewatkan momen tumbuh kembang sang putri tercinta Lagi lucu-lucunya, lagi tapi udah ngikut, masih ngikut terus gitu kemana saya pergi Kayak hari ini ada press conference untuk pertunjukan bunga penutup abad, dia juga ikut Ya udah tadi nangis tuh, lagi pengen deket mamanya tapi dia lagi mau makan dulu Lagi, ya namanya ibu kan sama anaknya biar gimana tetap yang paling lucu gitu Lagi belajar ngomong, udah jalan, terus ya gitu aja sih 16 bulan, bulan ini ya 16 bulan Karena kan bentuk latihannya kadang bisa parsial, saya sendiri kan tinggal di Bali sekarang, banyak kan di Bali gitu Jadi kadang-kadang saya menghafal latihan juga di Bali, terus juga di Jakarta Nah kalau ke Jakarta kan karena rumah saya juga di Jakarta, terus keluarga di sini Memang tiap bulan juga saya ke Jakarta, jadi ikut terus Kalau dia nggak diajak ya pasti aku sedih dan stres, kepikiran gitu Jadi nggak bisa ngebandingin kalau belum punya anak sih Jadi bandinginnya ya memang sekarang aja posisinya, kalau dia nggak ada ya saya akan repot gitu Biasanya saya sendiri sih yang membatasi diri, jadi sebelum dibatasi saya deh yang tahu diri untuk membatasi Karena kan perempuan ada kodrat ya, kodrat yang nggak bisa kita pilih yaitu menjadi seorang ibu Jadi memang saya masih ingin berkreativitas, berekspresi dalam bidang yang memang saya geluti dari jauh hari gitu Jadi dari dulu, nah cuman waktunya aja yang lebih diatur gitu Jadi nggak mungkin lah saya ngerjain kejar tayang gitu Kalau dulu kan waktunya buat saya sendiri, kalau sekarang ya tetap yang paling utama adalah keluarga Jadi yang lain tetap bisa jalan, seimbang, tapi prioritasnya apa? Belakangan ini Happy Salma memang jarang terlihat di depan layar kaca Rupanya wanita kelahiran Sukabumi ini tengah fokus berkarir di dunia teater Bahkan dengan membawa sang putri saat bekerja Happy tak menampik bila hal ini menjadi salah satu cara memperkenalkan kina akan dunia seni sejak kecil Nggak juga sih sebetulnya, memang karena nggak ada pilihan Tapi ya tanpa disadari, mungkin dengan sendirinya gitu dia akan tahu pekerjaan ibunya apa Karena anak saya memang masih kecil, jadi salah satu pilihan saya berekspresi adalah di panggung Dan saya ikut terlibat memproduksi, karena dengan begitu saya lebih bisa ngatur jadwal waktunya Kan kalau pentas jadwalnya jelas, dua jam ya dua jam Nggak mungkin molor lebih cepat atau lebih lambat Lantaran baru memiliki satu orang anak, rupanya membuat Happy ingin kembali menambah momongan Namun Happy mengaku siap kembali berbadan dua bila sang putri tercinta sudah lebih besar lagi Mau nanti, suatu saat nanti, kalau ada juga nggak bilang-bilang Belum ada sih, nantilah mungkin kok anak yang udah besaran dikit Pengennya sih ya begitu sesuai dengan ini apa, imbauan BKKBN, keluarga berencana Enak sih, jadi bandinginnya ya memang sekarang aja posisinya Kalau dia nggak ada ya, saya akan repot gitu Biasanya saya sendiri sih yang membatasi diri Jadi sebelum dibatasi, saya deh yang tahu diri untuk membatasi Karena kan perempuan ada kodrat ya Kodrat yang nggak bisa kita pilih, yaitu menjadi seorang ibu Jadi memang saya masih ingin berkreativitas Berekspresi dalam bidang yang memang saya geluti dari jauh hari gitu Jadi dari dulu Nah cuman waktunya aja yang lebih diatur gitu Jadi nggak mungkin lah saya ngerjain kejar tayang gitu Kalau dulu kan waktunya buat saya sendiri Kalau sekarang ya tetap yang paling utama adalah keluarga Jadi yang lain tetap bisa jalan, seimbang Tapi prioritasnya empat Belakangan ini Happy Salma memang jarang terlihat di depan layar kaca Rupanya wanita kelahiran Sukabumi ini tengah fokus berkarir di dunia teater Bahkan dengan membawa sang putri saat bekerja Happy tak menampik bila hal ini menjadi salah satu cara memperkenalkan kina akan dunia seni sejak kecil Nggak juga sih sebetulnya Kebahagiaan Happy Salma dan suami Cokorda bagus diwisan tanda kertiasa Semakin lengkap sejak kehadiran buah cinta mereka Cokorda serikinan dari kertiasa Di usia sang putri yang kini baru menginjak 16 bulan Memang semakin memperlihatkan pola mengemaskan dan lucunya Maka tak heran bila Happy bengaku selalu membawa sang putri kemanapun pergi Tanpa terkecuali saat bekerja lantaran tak ingin melewatkan momen tumbuh kembang sang putri tercinta Lagi lucu-lucunya Lagi tapi udah ngikut masih ngikut terus gitu kemana saya pergi Kayak hari ini ada press conference untuk pertunjukan bunga penutup abad dia juga ikut Ya udah tadi nangis tuh lagi pengen deket mamanya tapi dia lagi mau makan dulu Lagi ya namanya ibu kan sama anaknya biar gimana tetap yang paling lucu gitu Lagi belajar ngomong udah jalan terus ya itu aja sih 16 bulan Bulan ini ya 16 bulan Karena kan bentuk latihannya kadang bisa parsial Saya sendiri kan tidak di Bali sekarang banyak kan di Bali gitu Jadi kadang-kadang saya menghafal latihan juga di Bali Terus juga di Jakarta Nah kalau ke Jakarta kan karena rumah saya juga di Jakarta Terus keluarga di sini memang tiap bulan juga saya ke Jakarta Jadi ikut terus Kalau dia nggak diajak ya pasti aku sedih dan stres kepikiran gitu Jadi nggak bisa ngebandingin kalau belum punya anak sih Jadi bandinginnya ya memang sekarang aja posisinya Kalau dia nggak ada ya saya akan repot gitu Biasanya saya sendiri sih yang membatasi diri Jadi sebelum dibatasi saya deh yang tahu diri untuk membatasi Karena kan perempuan ada kodrat ya Kodrat yang nggak bisa kita pilih yaitu menjadi seorang ibu Jadi memang saya masih ingin berkreativitas Berekspresi dalam bidang yang memang saya geluti dari jauh hari gitu Jadi dari dulu Nah cuman waktunya aja yang lebih diatur gitu Jadi nggak mungkin lah saya ngerjain kejar tayang gitu Kalau dulu kan waktunya buat saya sendiri Kalau sekarang ya tetap yang paling utama adalah keluarga Jadi yang lain tetap bisa jalan seimbang Tapi prioritasnya apa Belakangan ini Happy Salma memang jarang terlihat di depan layar kaca Rupanya wanita kelahiran Sukabumi ini tengah fokus berkarir di dunia teater Bahkan dengan membawa sang putri saat bekerja Happy tak menampik bila hal ini menjadi salah satu cara memperkenalkan kina akan dunia seni sejak kecil Nggak juga sih sebetulnya memang karena nggak ada pilihan Tapi ya tanpa disadari mungkin dengan sendirinya gitu dia akan tahu pekerjaan ibunya apa Karena anak saya memang masih kecil Jadi salah satu pilihan saya berekspresi adalah di panggung Dan saya ikut terlibat memproduksi Karena dengan begitu saya lebih bisa ngatur jadwal waktunya Kan kalau pentas jadwalnya jelas Dua jam ya dua jam Nggak mungkin molor lebih cepat atau lebih lambat Lantaran baru memiliki satu orang anak Rupanya membuat Happy ingin kembali menambah momongan Namun Happy mengaku siap kembali berbadan dua Bila sang putri tercinta sudah lebih besar lagi Mau nanti, suatu saat nanti Kalau ada juga nggak bilang-bilang Belum ada sih Nantilah mungkin pak anak yang udah besaran dikit Pengennya sih ya gitu sesuai dengan ini apa Mimbauan BKKBN, keluarga berencana Oh tuh masih santai ternyata ya Yang paling penting mengikuti semua perkembangan anak Tidak ada yang terlewatkan Terus katanya mau mengikuti BKKBN Dua anak cukup Nah itu mengikuti program pemerintah bagus tuh Disupport ya kan Terima kasih banyak Happy Salma sudah mau berbagi sama kita Kalau yang satu ini pemirsa ada yang mau membagi kebahagiaan nih Yang mau ngajak nyintip ke rumah barunya dari sahabat saya nih Aca Sep Triasa Sesaat lagi tetap di Inset Pagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!